Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah, seneng sekali gue bisa bertemu kalian lagi dalam channel gue Nah, pada kesempatan kali ini gue akan leveling si Yaman Taka Nah, Yaman Taka ini gue baru naikin sampai 153 Dengan equip seadanya gini ya Cuma dari cincin event sama si King Go Oke, gak ada apa-apa lagi cuma modal bangun set doang Oke, gue akan melakukan herding Herding untuk naikin level si Yaman Taka Oke, kita ambil dulu herding commonnya Gue pake 3 dulu lah ya Gue pake 3 dalam video ini biar gak kelamaan juga buat kalian yang nonton Oke, kita mulai ya Yang pertama, jadi sebelum hitam herding Gue akan kasih lihat dulu ransom yang gue pake Oke, mulai dari DDE, Minions, Scroll of Reformation, Hercules, EG, Teven Pass, Massivex Nih, gue pake Provoke sama Spirit Pill Oke, kita langsung gas aja ya herding yang pertama Nah, sebelum itu gue mau kasih tau dulu Mungkin kalian bertanya-tanya Satu kali herding dapat berapa sih Oke, nah ini 133 juta ya SP-nya si Yaman Taka Single Heater Lalu perbandingannya Ini dia Kalau tim copy-nya nanti mungkin gue pake si Same way aja Empat puluh juta Empat puluh juta tujuh ratus Oke Gue ketik disini ya Gue ketik Yaman Taka Biar gue gak lupa Yaman Taka Satu setiga tiga koma tujuh juta Lalu tim copy-nya Same way itu Empat puluh koma tujuh juta XP Oke, kita mulai ya Yang pertama Oke Cuma dapet satu nih kayaknya Oke Kita mulai ya Ini karena Baru-baru masih agak nge-lag ini laptopnya Oke Lalu langsung lanjut Oke Mungkin kalian banyak yang gak tau ya Herding itu ngapain sih Herding itu seperti ini Cari level lawan semua monster-monster Shinsu Mulai dari monster WT Sampai ke Kirin Fungsinya buat apa ya Buat leveling XP-nya karena lumayan XP-nya itu lumayan Kalau misalkan single hitter Dan tim copy Oke, kita lihat yang mantaka 1337 Oke, kita lihat yang mantaka 1337 Awalnya Semei 40,7 Gue sendiri Gue sendiri masih agak kagok ya Mininya mantaka ini ya Karena Pertama mungkin Mana-nya masih dikit Jadi gue harus Bulak-balik Isi mana Yang kedua juga Skill-nya itu Skill-nya Meskipun cuma kotak Narik gitu Cuma kayaknya Karena mungkin Biasa gue pakenya LD bisa Maka SWT Gue merasa Lebih kecil Dibandingkan Dua Hitter tersebut Sebentar Dapat BW saing Lumayan Yang level 2 Oke Aduh Aduh Semei-nya mati Oke Gak apa-apa Lanjut Karena tadi Langsung lawat 5 Guys Ngumpul banyak Kayak Arisan Ini lawat 4 Ayo 4 aja Jangan 5 Kalau 5 Rugi Oke 4 Sip Oke Langsung Kayaknya Nanti habis ini Gue coba Chat ke guild Ya Karena Takut Tanggelam Karena itu kan Dibuat tadi Chatnya di normal Takut Tanggelam Sama info XP Oke Ini yang ketiga Nah Sebelum itu Gue coba Ketik dulu Di guild Bilang numpang Catet Eh Sebentar Berarti Tadi Tadi Gue taruh Sini Dulu Dih Biar Nggak Ini Ya Yaman Taka Tadi Berapa Ya Sebentar Yaman Taka Tadi 133 133,7 Juta Seinei Itu Tadi 40,7 Juta Oke Kita Langsung Gas Lagi Kita percepat Kita percepat Terima kasih Jadi Kita percepat Kita cari Yang tempat Rame Tadi » Tag Harga Tanpa Il Let's V Terima kasih telah menonton 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 Lalu kan di setiap map itu ada 2 jenis monster ya Sama aja kalian mau lawan yang mana juga sama aja Jadi Dalamnya isinya kombinasi Tapi yang perlu Enaknya herding itu guys Jadi kayak monster-monster yang harusnya Udara Di herding itu jadi darat Ini kayak burung-burung ini jadi darat ini Kalian bisa Kita pakai ldb ffd gitu 160 ya Disini disini kayaknya susah deh Untuk buat buat ngemok itu susah ya guys Untuk buat ngemok itu susah ya guys Kita coba pindah ke tempat yang si pohon Oke kita tempat ke pohon Oke kita tempat ke pohon Sama juga kayaknya jarang ya Gak apa-apa Kita coba lihat Nah sip Dapat cuma 2 Berarti ntar poin gue 99 Biasanya Kalau poin kalian yang didapat Banyak Kalian bisa dapat bonus stage ya Dari sampai level 11 Level 11 itu lawannya Amak kusataru Sama caria Itu monster di MR Oke Oke The level 161 Lumayan Nah sebelum kita lanjut Gue naikin dulu Startnya lumayan buat ngebantu damage Sama Spesialnya Spesialnya gue ambil bawah full dulu Baru atas Ini lawan mete Sini ya Ngarapin root juga bisa sih Cuma Ya Lumayan lah Oke-okean ya Kadang dropnya bagus Kadang enggak Ora-ora-ora-ora Kedengeran enggak guys Itu suara main karakternya Jepang Aduh Kok Oke Dapat Enchancementsnya Alios Lumayan Kalau enggak salah itu harganya 3 jutaan deh Kalau enggak salah ya Di option Mana yang mantakak gue Ngumpet Ngumpet nih bocah Oke Enam Enam Kita Kita Kepala Sisi Kepala 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 jadi satu kali herding itu mungkin kalian 15-20 menit tergantung kecepatan hiternya juga karena ini yaman takanya belum ada baju jadi mungkin agak lama lalu mungkin juga gue belum terbiasa untuk pakai si yaman takai ini karena baru jadi kemarin lah 1-2 hari kemarin oke nah ini di tempat VM Hongjat bah coba ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Kirin Kirin ini bisa jadi tempat akhir Kalau misalkan gak dapet bonus stage Bonus stage itu Random sih ya Kadang dapet kadang enggak Ada mitosnya katanya Dipengaruhi poin Ada juga yang ya bilangnya Random Itu masih Harus diperjelas sih Itu karena sampai saat ini gak jelas Itu karena sampai saat ini gak jelas Wah Bos Ernie login Kita sapa dulu guys Malam bosku Ernie Malam bosku Ernie Mana yang ngerame selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati 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 KDR Jadi fokus gue nanti Kita intermejo dulu lah ya Kita intermejo Gue mau bikin ini Terus Bajirao Sama Ini Trello Tapi itu semua Rencana sih bikinnya di Taiwan Sorry di Taiwan Ngarepin VC juga Tapi ya liat aja nantilah Tapi yang pasti Target utama itu Menghuo dulu Buat jadi heater keempat guys Karena tim merah itu terkenal Tim yang paling banyak Heaternya Salah satu temen Di gulit pedagang Dan petani juga Dia Fokus rune merah Heater dia itu 5 Kalau gue gak salah LDB Atau main karakternya dia Kalau gak salah itu Ada sekarang mungkin ya Kalau gue gak salah Itu dia di India Terus Mahal banget Mahal banget Kalau kita yang Bukan Invest Dan invest di game ini Itu farmingnya Butuh waktu yang lama sih Karena gajahnya sendiri Itu sekitar 30 B Terus buat dijadiin Akal lah Itu butuh Sekitar 30 atau 40 B Lagi Jadi Satu akala itu Seharganya 60 sampai 70 B Itu kurang lebih Ya 13 sampai 15 juta RP Satu prajurit doang Yang Yang ini guys Yang ini guys Prajurit mahal guys Satu prajurit itu Seharga 13 sampai 15 juta RP Jadi Di game ini tuh Lu selain invest Equip Kalau game ini yang lain Kan kayak Yang lu cuma main Satu karakter Gitu kan Lu ya build karakter Leveling Sisanya investnya Dimana Investnya Di equip kan Kalau ini tuh Lu bisa invest di equip Bisa invest di kota Atau bahkan Invest di Susunan prajurit lu Gitu loh Sehargan Susunan prajurit Coke asmus Udah di WT Udah mulai A lot guys Udah mulai Udah mulai Udah mulai Waduh Repair 4MR Waduh Bentar ya Kita ketik dulu Tanya kira-kira kapan MR Lagi herding Dan bikin konten Kakwe Ya kayaknya dua tiket aja guys Karena ini mau MR Ntar takutnya Ngeganggu Yang lain ya Atau juga Mungkin gue berhenti di tengah-tengah kan Gak lucu kan Jadi harus ngebut Dua tiket aja lah ya Dua tiket aja Dua tiket aja Dua tiket aja ini repotnya kalau lawan hongjak atau anak buahnya guys lu mandi api guys hai 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 Terima kasih. Koreksi gue kalau salah nih teman-teman pedagang petani ya. Satu-satunya player Sian di pedagang dan petani yang cewek. Oke, koreksi gue kalau salah. Sepertinya sih bener ya. Sepertinya sih bener. Nah, gue sekalian ngajak buat kalian semua yang main Sian, kalian cewek. Gue undang khusus kalian untuk masuk join ke guild pedagang or petani. Kalian kalau mau masuk tinggal whips ke gue aja. Rockland nanti gue yang approve guys. Khusus cewek ya. Sekali-kali promosi guild gak apa-apa lah ya. Promosi guild lah. Tuh. Tuh. Tuh, disapa kakak-kakak yang ganteng selamat malam. Dan cantik dan jelita. Waduh. Waduh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita sama-sama bergabung dalam komunitas dan sharing-sharing tentang game. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo kita percepat guys kita percepat karena mungkin 15 menit lagi mereka akan MR kita percepat Oke Oke yuk bisa seharusnya sih bisa ya harus sebelum MR Abis ini kita pakaiin Kita pakaiin baju dulu buat nambah lumayan sistem sama itunya lalu sepatu Kita spesialnya naikin dulu Oke Oke Ini ada bonus stage ya guys lawan amakusa taro dan charia Waduh 10 menit lagi kan 10 menit lagi harusnya sih keburu harusnya Meskipun ada bonus stage seharusnya keburu ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah Sampai jumpa Saat- 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!